Aku tahu politik itu memang banyak akalnya. Tapi aku sangka buruk banget ini. Korbannya ahaya dan demokrat. Tapi musang berburu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah. Ini lengah ini. Kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak kejutan-kejutan dalam hari-hari ini teman-teman. Terutama tentang koalisi-koalisi merubahan yang tiba-tiba ada hal yang sangat menghentak ketika tiba-tiba Pak Adis Baswedan memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon presidennya. Itulah politik teman-teman. Menggunakan berbagai macam cara. Kelihatannya baik, kelihatannya akrab, tiba-tiba rusak. Yang tadinya rusak, tiba-tiba baik. Dalam hal ini Pak SBY begitu kelihatan sangat sedih ya dengan kejadian ini. Bahkan Pak SBY mengibaratkan ada musang berbulu domba yang tadinya baik-baik tiba-tiba berubah menjadi pengkhianatan. Kita lihat turatan dari Pak SBY sebagai Dewan Ketua, Dewan Bidah dari Partai Demokrat teman-teman. Saya agak lama baik dari kalangan kader demokrat maupun dari luar demokrat begini Pak SBY Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu Sudah diingatkan Pak SBY ya katanya Praduka yang baik, Prasangka yang baik saya percaya teman itu mengatakan ya silakan saja dilihat nanti yang penting saya sudah mengingatkan Oh ada teman yang mengingatkan untuk kalau saya ingat kembali itu ya yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu keputusan sepihak kemarin itu saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan ternyata barangkali mengandungi kebenaran anggaplah kita salah kali ini tetapi mengaku SBY ya mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita kita juga tidak kalah nantinya Masih segar dalam ingatan saya sebagaimana yang disampaikan Pung Ektita tadi di ruangan ini saya duduk di sini tanggal 25 Agustus 2023 berarti seminggu yang lalu Pak Hanis duduk di sini dengan didampingi tim 8 AHY memang tidak selalu hadir Tim 8 Hanis menyampaikan kepada saya didengar oleh semua bahwa awal September ini berarti hari-hari sekarang ini akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan oh iya 3 hari kemudian 3 hari kemudian 3 hari kemudian sekarang ini yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu dan saya ini orang tua berapa kali Pak Hanis datang ke sini dengan semangat yang luar biasa kata-kata yang luar biasa baiknya di Cikiasi 2 kali di Malang di Pacitan dengan kejadian seperti itu tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya dan tentu kepada ketua umum kita saya memang sebagai orang tua kok jadi begini kaget ya Pak SW ini saya kira semua merasakan perasaan kader kita di seluruh tanah air emosi kemarahan yang dispresikan dengan cara yang berbeda-beda nasa kepanjiran tadi malam 2 malam itu sampai subuh di sini sejak pagi kita bekerja pesan datang dari mana-mana baik dari kader maupun non-kader dan rata-rata memang emosional ya ya saya pahamlah dan sekarang banyak ribuan saya kira yang merespon yang memberikan message itu ada dua yang menarik bagi saya ini kata-katanya kurang lebih sepertinya aku tahu politik itu memang banyak akannya tapi tak kusangka buruk banget ini korbannya khaya dan demokrat begitu ada lagi komentar ini kena prank kena prank dari musang berbulu domba terus saya kok ingat musang berbulu domba ini kan peribahasa yang lama ini ingat saya kira waktu kita sekolah di SD SMP pernah belajar banyak sekali peribahasa tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik manis lembut penuh persahabatan tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah ini lengah ini kita akan dicaplot dan dimakan sampai habis peribahasa musang bukan orang nah mungkin tafsirnya ya kita di telikong dan seperti itu ya seperti peribahasa ini ya SPY mengibaratkan dari surat tadi musang berbulu domba kepada siapa ya tentu orang-orang yang mengkhianati demokrat dan AHY musang berbulu domba kenapa ya nggak bisa bisa menilai dari dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir saya buat di akun ini membahas tentang Pak Anies Baswedan yang akhirnya saya menyesal dengan semua VTV tersebut dan juga mohon maaf kepada kawan-kawan yang juga memang mungkin kebetulan belum memilih Pak Anies jadi saya menyesal memilih Pak Anies Baswedan di VTV saya apa maksud Surya Paloh lapor Jokowi di Istana kepresiden usai duitkan Anies dan Cak Imin ada yang menarik dari keputusan sepihak Partai Nasdem yang menduetkan Anies Baswedan dan juga ketum PKB Cak Imin Ketua Umum Partai Nasdem diketahui menemui Presiden Jokowi by the way guys apa sih maksud Surya Paloh lapor dan menemui Pak Jokowi di Istana kepresidenan Jakarta pada kamis petang 31 Agustus 2023 setelah menduetkan Anies Baswedan dengan Cak Imin ngapain Pak Surya Paloh lapor Pak Jokowi maksudnya apa Pak apakah ini yang dimaksud dengan Pak Anies tentang konsep perubahan yaitu tunduk kepada Ketua Umum Parpol Pak Anies ini mau perubahan atau menjadi petugas Partai Jilid 2 dan apa hubungannya Pak SP lapor ke Pak Jokowi setelah kaceng ini jadi Pak Jokowi yang kena apa-apa yang selesai Pak Jokowi kan aneh kalian itu kalian lengah aja akhirnya diituin mungkin ya jangan salahin siapapun kenapa Pak Anda diem aja dan manuk aja Pak Anies ayo dong bikin cerita lagi bawa-bawa ibu bawa-bawa guru spiritual ayo Pak Anies keluarkan skill yang katanya pandai merangkai kata-kata demi apa si Anda Pak Anies mengkhianati ini dan ini bawa-bawa ibu dan guru spiritual agar berpasangan dengan Ahai apa maksud Surya Paloh lapor Jokowi di istana kepresiden Anies di duet not Cak Imin Surya Paloh lapor Pak Jokowi apa maksudnya biar kalian itu kalah eh para-para kadron itu nanti bingung ya kan ini mau milih Anies tapi kok berteman sama Pak Jokowi ya kan akhirnya kalian tuh bingung akhirnya milih siapa akhirnya kalian tuh golput udah lah gak usah berantem soal Pilpres mau Anies mau Ganjar mau Prabowo yang penting kalian tuh rajin kerja makan makan nah ini cocok kebingungan kalian ya rasa dihianati demokrat copot baliho Anies Baswedan kader partai demokrat Tara majreng ini loh yang dinamain orang itu luka tak berdarah sakitnya tuh disini yang sabar ya berkoalisi dengan PKB di belakang demokrat PKS Nasdem pertolongan guys ajengnya marah yang kesel tuh dia bikin VT baru kesel tuh ajengnya tuh guys lihat tuh VT-nya kelihatan kan dari wajahnya kesel kan karena si karena si Anies Baswedan tidak jadi berkualisi dengan si AHY guys jadi digait lah si Cak Imin ajengnya marah tuh kesel tuh malah nyamannya ke Jokowi katanya setelah itu malam sulia palo melapor ke Jokowi padahal Jokowi temui sulia palonya sore guys ya kan guys jadi ajeng lagi kesel nih junjungannya gak jadi tinggalkan AHY pilih Cak Imin jadi Cawapres Anies dulu sudah setuju terima AHY jadi Cawapres kini malah pilih Cak Imin ini rupanya awal permasalahannya iya jadi gak ada bedanya 2017 ikut Gerindra iya kan dan ngomong buat statement selagi Pak Wowo mau nyapres saya gak akan nyapres itu saya komitmen lah apa bedanya sama ini samanya itu dibolak balik jalaupun kurang-kurang dikit cuman yang herannya yang gak punya partai yang berkhianat bisa jadi nih hari ini berkhianat sama Demokrat besok sama Surya Palu kita tonton coba kalau gak percaya pasti betul bisa jadi ini lagu saya persembahkan untuk mewakili dari Mas AHY dari Partai Demokrat Tidak Tidak itu artinya bahwa kenapa balasanmu ke saya balasanmu dengan aku kamu malah memilih yang lain kamu meninggalkan aku meninggalkan luka kurang apa aku memperjuangkan dirimu kurang apa aku memperjuangkan dirimu tapi kamu malah memilih yang lain lebih berat ke yang lain seperti itulah kira-kira hati daripada mas Agus Harimurti Yudhoyono Mas Ahayi saat ini lagu ini tentunya cocok apabila dinyanyikan kemudian dipersembahkan kepada Pak Anies Baswedan jelas sekarang ya Jokowi tidak ada sangkut pautnya bahkan mungkin tidak ikut cawe-cawe mengenai soal cawapres nah ini adalah sebuah bentuk pengkhianatan dari Anies kepada Partai Demokrat bahwasannya orang yang akan mendampingi Anies Baswedan adalah Muhaimin Iskandar jadi peluang Agus Harimurti Yudhoyono ini sudah tertutup jadi fik ya koalisi perubahan itu akan mengusung Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar oke silahkan politik 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 itu memang kejam nggak bisa diprediksi setiap saat apapun bisa terjadi terlihat raut kesedihan dari Pak SBY menanggapi pengkhianatan ini bahkan ada pengibaratan sebagai musang berbulu domba kepada siapa? tentu kepada orang-orang yang berkhianat kepada Partai Demokrat dulu bergandingan tangan mesra dijemput pada saat pulang haji ya kan namun pada akhirnya kurang apa walesanmu nengaku kayak gitu aduh politik memang kejam ada karma dibalik itu semua apa yang dilakukan pasti akan menanam pada akhirnya kita bisa lihat rekam-rekam jejak masa lalu ya Pak Anies juga demikian bisa jadi setelah melakukan pengkhianatan bisa jadi bisa jadi bisa jadi diduga bisa juga melakukan pengkhianatan juga terhadap Pak Surya Paloh ya jadi kalau politik itu kita tanggapi aja dengan santai dengan ceria yang namanya politik ya namanya politik ya semuanya serba berpolitik gitu dari sini kita bisa mengambil sebuah simpulan teman-teman bahwa tidak ada teman yang abadi tidak ada musuh yang abadi setiap saat apapun bisa terjadi ya kan bahkan pertemanan pun yang sangat sangat erat persahabatan yang sangat erat bisa hancur oleh politik ya untuk orang-orang abang seperti kita ya yang penting kerja kerja dan kerja tenang pasti makan enak jangan terlalu serius kita menanggapi politik-politik di atas sana ya tentu demokrat pasti akan mencari kambing hitam mencari sebuah orang untuk jadikan kesalahan tadi aceng juga sudah menyebut Pak Jokowi kenapa lapar Pak Jokowi ya Pak Jokowi lagi yang kena aduh eh politik politik ya salam cerdas salam waras tentukan pilihan tentukan pilihan kepada orang yang tenang hari ini ya capres yang tenang slow riak-riaknya jarang santai tapi pasti terlihat bahwa koalisi perubahan yang terdahulu itu kurang dewasa teman-teman kurang kokoh fondasi-fondasinya sehingga masih bisa digoyang-goyang oleh gempa-gempa kecil seperti ini bisa jadi pada akhirnya koalisi perubahan akan runtuh dengan sendirinya koalisi aja masih kayak gitu apalagi mimpin negara sekali lagi salam cerdas salam waras pakai apkal sehat tentukan pilihanmu dari sekarang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati